Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak-bapak semua Sebelumnya terima kasih sudah bisa hadir atau join ke webinar hari ketiga kita kali ini Sebelum kita memulai webinar kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit Mengenai perusahaan kita yaitu PT. Cipta Satria Informatika Untuk perusahaan kami kita sudah memegang atau sudah berstatus yaitu Platinum Partner untuk software Autodesk Dan juga perusahaan kita tidak hanya provide untuk software Autodesk Kita juga ada provide untuk software-software lainnya seperti MSG Software, Microsoft, Sophos Dan lain sebagainya dan juga kita provide untuk hardware-nya pak Dan juga kita memegang authorized training center Jadi apabila bapak-bapak punya kebutuhan mengenai training Itu bisa diinfokan saja pak nanti kita bisa sediakan training Sekedar informasi pak apabila bapak-bapak kemarin gak bisa hadir atau join ke seminar kita Tenang aja pak ini sudah kita record dan nanti akan kita edit dan segera kita publish dan share ke email bapak-bapak Bisa untuk bapak pelajari kembali ke depannya Mungkin itu saja pembukaan dari saya Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya pak Kita mulai webinar ketiga kita kali ini dengan tema Connecting data management and connecting with your entire engineering team Untuk webinar kali ini akan dibawakan oleh rekan saya dengan mas Alfian Kepada mas Alfian saya persilakan Terima kasih mas Hafiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak-bapak semua Di webinar series di hari ketiga ini Ini selangkaian webinar ya dari sebelumnya Di dua hari kemarin kita di hari pertama itu terkait CAD design dan automation Kemudian di hari kedua terkait productionnya yaitu inventor camp dan inventor nesting Di hari ketiga ini Di series yang terakhir kita akan membahas terkait CAD data management dan collaboration Bagaimana kita menghubungkan keseluruhan tim di dalam satu platform data management Untuk agenda kita pagi ini Untuk perkenalkan saya Muhammad Alfian sebagai application engineer di PT Cipta Satria Informatika Saya bergabung di PT Cipta Satria sejak 2013 Untuk spesialisis di data management Untuk CAD environment Untuk agenda kita di pagi hari ini Yang pertama adalah common challenge Beberapa isu yang sering kita hadapi ketika kita mengelola file-file yang kita hasilkan dari CAD software Atau ketika kita contohnya misalkan AutoCAD atau AutoCAD inventor atau bahkan CAD platform lain Nah itu kan kita berhubungan dengan parent and child assembly misalnya Dan kita yang kita hasilkan ini file-nya enggak hanya belasan ya Bahkan ratusan atau mungkin ribuan Nah tentu hal ini harus kita perhatikan Supaya management datanya kita lebih baik dan tidak menimbulkan beberapa isu ke depannya Selanjutnya adalah bagaimana kita mengitasi challenge-challenge tersebut Atau isu yang sering kita hadapi dengan PDM strategi yaitu di AutoDash Vault Kemudian beberapa fitur-fitur yang dapat kita maksimalkan dari platform tersebut Kemudian tentu saja data management ini Integrasi dengan platform CAD yang kita gunakan Apakah itu AutoDash platform ataupun non AutoDash environment Oke challenge yang pertama Di sini biasanya kita mencari informasi Kita mencari informasi file yang kita butuhkan Yang kita gunakan ya Misalkan kita mengopen file Biasanya kita di Windows Explorer itu kan kita Inquire-nya by file name gitu ya Nah dan ini kan task ini tidak hanya kita lakukan sekali dua kali Bahkan hampir setiap hari kita selalu melakukan Mencari informasi yang tepat Yang ingin kita open atau kita sharing ke tim yang lain Kemudian Nah Kalau misalkan kita Bekerja dengan Windows ya Pastikan kita penyimpanan di Windows Explorer Apakah itu local directory atau network sharing Ketika kita mencari informasi di sini Contohnya misalnya file CAD Kemudian kita search inquiry di Windows Explorer search misalnya Kemudian setelah itu ketika kita klik Biasanya kan loading seperti ini Nah mungkin Waktunya mungkin tidak sampai satu menit Tapi bayangkan kalau misalkan kita Melakukan Aktivitas ini Lebih dari Lima kali atau Setiap hari akan pasti akan Wasting time juga Kemudian challenge berikutnya adalah Reuse Design data Nah biasanya kita bekerja dari proyek per proyek ya Nah kadang kita misalnya di proyek Assisting di new proyek Menggunakan beberapa atau sebagian file atau Desain yang sudah pernah kita buat di Proyek sebelumnya Nah bagaimana kita melakukan Memanfaatkan legasi data tersebut Ya Mungkin Saat ini kita bisa saja lakukan Misalkan di AutoCAD Inventor Kita open kemudian save as Save as copy Kemudian kita lokasikan ke new proyek Bisa kita lakukan Tapi Yang perlu concern kita di sini adalah Bagaimana history atau Dari File tersebut Ya Bisa saja ini kita perlu Naminkan juga Kemudian Ketika renaming file Ya Bagi kalau misalkan contohnya Misalkan Kita sebagai Atau Desinventor user misalnya Ya Ketika Kita bekerja dengan Project file Inventor itu kan Kita bekerja dengan Project file Project file Nah Kemudian Ketika Kita rename Melalui Windows Explorer Kemudian Kita open Assembly Yang childnya tadi kita rename Biasanya akan muncul seperti ini Ya Kalau misalkan Di Inventor adalah Resolving Ya Kita harus Mapping ulang Path Dari child assembly tersebut Kalau misalkan Di AutoCAD misalnya Kita bekerja dengan Estella reference Kita harus mapping ulang Member dari Reference file tersebut Nah Kemudian Berikutnya adalah Kolaborasi Misalnya Kita Saat ini Tidak Dengan Local directory Misalnya Kita bekerja dengan Di Bedrock Siren environment Nah Kemudian Ketika kita Belum selesai Editing file Modify file Kemudian kita Close Kemudian Kesokan harinya Ketika kita Buka kembali Ternyata file kita Sudah berubah Karena mungkin Sebagai member Dari Estella reference Di file lain Atau sebagai Child dari Assembly di Inventor Ya Nah Dan kita tidak tahu Siapa yang Mengediting Atau memodify File tersebut Nah Kita disini Misalkan Bekerja Tidak Misalkan Dua atau Tiga orang Dalam Satu ruang yang sama Mungkin kita bisa Lebih mudah Koordinasinya Tapi bagaimana Misalkan Antartip ini Misalkan Berbeda ruangan Misalnya Kita harus Kecocokan Baik email Misalnya Atau komunikasi Platform yang lain Oke Selanjutnya Selanjutnya Di sini Di Autodesk Fold Sebagai Platform data Management Dari Autodesk Menawarkan Comprehensive Tools PDM Untuk Memanage File-file CAD yang kita Hasilkan PDM Di sini adalah Product data Management Kolaborasi Di sini Tidak hanya Ke Internal Team Tapi juga Kita bisa Berkolaborasi Antara Set-parti Misalnya Paket Subcon Atau Vendor Atau bahkan Disiplin Industri yang lain Misalnya Platform Untuk Arsitektur Misalnya Nah ini Kita juga Bisa Berkolaborasi Melalui Fold Nah Autodesk Fold ini Mengintegrasikan Yaitu Data File-file Yang kita Hasilkan Nah File yang kita Hasilkan Ini kan Di sini Tidak hanya Physical files Tapi juga Memuat Properties Di dalamnya Contohnya Misalnya Design by Kemudian Material Name Kemudian Misalnya Ada lagi Last save Last edited Kemudian Approved Banya siapa Nah ini kan Hampir semua File itu kan Pasti punya Proper tersebut Nah ini juga Kita manage Di data Management ini Kemudian People Terkait Kolaborasi Nah Di sini kita bisa Melihat File tersebut Sedang Dikerjakan Oleh Siapa Di sini Nanti kita Bisa Lihat Atau Misalkan File ini Ownershipnya Di Siapa Agendernya Jadi Misalkan Bisa saja Sebuah File ini Read only Ke Specific User Tapi Bisa juga Read and write Ke PIC Yang Bertanggung jawab Kepada sebuah Project file Tersebut Kemudian Terkait Proses Nah Ketika Di Proses ini Ketika kita Create new File Atau new Item Apapun Softwarenya Apakah itu Office file Atau CAD software Di sini ada Namanya Revision control Nah Ketika kita Create Kemudian Next status Dari Work in progress Ke For review Atau For check Kemudian Selanjutnya Ke Approval Sampai Release Misalnya Ini kita Bisa Trace Kita Bisa Manage PIC Yang Bertanggung jawab Sesuai Dengan Management Yang Berlaku Kemudian Juga Kita Bisa Lakukan Enforcement Enforcement Untuk Enforcement Enforcement Misalnya Template Contohnya adalah Yang paling sederhana Misalnya adalah Title block Atau kepala gambar Nah ini kan pasti Ini harus kita Standarkan Yang kan Tidak mungkin Tidak mungkin Antara Member Engineer Menggunakan Title block Yang berbeda-beda Nah ini kita bisa Menakukan Enforcement Untuk template Standard tersebut Juga Ketika Di sini Proses Berikutnya Yang bisa kita Maksimalkan Di data management Terkait Change management Proses Misalnya PEL sudah Rilis Ke production Nah Kemudian Di production Ternyata ada Miss Misalnya Apakah Dimensinya Yang kurang sesuai Ketika Di Assembly Nah Kemudian Di PIC Yang di production Ini Bisa Melakukan Request Melalui Platform Data management Ini Jadi Keseluruhan Team Yang bekerja Pada Platform Vault Data management Ini Menggunakan File Data Yang sama Dan Latest Version Jadi Tidak melalui Menggunakan Email Atau Bahkan Hard copy Lagi Tetapi Melalui Sistem Untuk Melakukan Proses Perubahan Ini Nah Ini Beberapa Customer Yang sudah Menangkan Vault Yang paling Atas ini Ada Joinmaning Ini bisa Bapak Search Di Atodesk.com Sebagai Customer Sector Story Yang global Sedangkan Di Indonesia Disini Ada Beberapa Customer Kami Yang sudah Menggunakan Auto Dashboard Contohnya Inka Industri Kereta Api Kurang Lebih 200 Engineer Yang Bekerja Pada Platform Data Management Yang sama Kemudian Ada Caros Relaksana Kemudian Juga Ada Shimano Untuk Industri Alat-alat Pancing Kalau tidak Salah Jadi Bukan Sepeda Untuk Kalau Misalkan Bapak Ada Pertanyaan Bapak Bisa Meninggalkan Komen Di Chat Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di Kolom Chat Nanti Akan Kita Bahas Di Sesi Q&A Oke Ini Lebih Luas Lagi Comprehensive Capabilities Yang tadi Beberapa Saya Singgung Terkait People Process Dan Data Oke Kita Akan Explore Satu Per Satu Nah Di Data 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 Management Ini Seperti Saya Singgung Sebelumnya Juga Terintegrasi Dengan CAT Software Apakah Itu Autodesk Inventor Autocad Atau Atau Hampir Semua Software Yang Ada Di Autodesk Product Data Management Collection Ini Kita Bisa Integrasikan Dengan Autodesk Fold Kemudian Juga Kalau Misalkan Di Environment Engineering Kita Tidak Hanya Bekerja Dengan Autodesk Misalnya Dengan Software Lain Misalkan Software A, B, C Dengan Extension File Apapun Kita Tetap Bisa Kolaborasikan Dengan Data Management Fold Ini Apakah NX Rio Atau Katia SolidWork Ini Kita Tetap Bisa Integrasikan Jangan Khawatir Bahkan Beberapa Katia Software Lain Contohnya SolidWork Crio Ini Sudah Ada Add-in Integrated Di Software Tersebut Untuk Autodesk Fold Ini Nah Selain Di Engineering Instrument Kita Juga Ke Enterprise Autodesk Fold Ini Juga Memungkinkan Untuk Kita Integrasikan Dengan ERP System Contohnya Misalkan SIP Atau Microsoft Dynamic Misalnya Ini Kita Bisa Integrasikan Tapi Memang Masih Perlu Dengan Integrator Yaitu Parti Integrator Untuk Bisa Menghubungkan Autodesk Fold Dengan ERP Sistemnya Untuk Misalkan Ingin Automatically Integrated Oke Nah Disini Apa Sajib yang Bisa Disupport Autodesk Fold Untuk Autodesk Platform Hampir semua Autodesk Base Office Karena Kita Ketika Di Engineering Kan Tidak Melulu CAD File Misalnya Entah Itu Office File Misalnya Excel Word Atau Bahkan PDF Misalkan Untuk Data Spec Kemudian PDF Untuk Kita Kolaborasikan Ke Part Parti Misalnya Nah Ini Bisa Kita Integrasikan Di Autodesk Fold Berikutnya Adalah Terkait Data Nah Di Data ini Kita Bisa Trace History Atau Malestone Dari File File Tersebut Ya File File Tersebut Misalnya Suatu Saat Kita Pada Stage Di Versi Nomor 2 Kemudian Kita Berjalan Edit Modify Save Kemudian Edit Save Kemudian Kita Sampai Di Stage Kelima Misalnya Tapi Ternyata Di Versi 2 Ini Yang Kita Gunakan Misalnya Nah Kita Cukup Bisa Langsung Kembali Ke Versi 02 Ya Oke Nah Ini Saya Tunjukkan Platform Di Autodesk Vault Ya Setelah Saja Gantan Management Pasti Kita Dada Lepas Dari Namanya Security Security Yang Pertama Adalah Login Ya Setiap User Yang Akan Berinteraksi Dengan Data Management Maksudnya Product Data Management Ini Layer Yang Pertama Login Dengan Username Dan Password Dan Privilege Masing-masing Ke User Tersebut Oke Saya Coba Login Ke Platform Saya Di Sini Ya Oke Nah Tadi Di Slash Sebelumnya Saya Tunjukkan Adalah Clampstone Untuk File Misalnya Contohnya Misalnya Disini Dari Tahap In Progress Kemudian Misalnya Di Carseed Disini Nah Di History Disini Kita Bisa Lihat Nah Misalnya Pertama Disini First Time Edit Jadi Jadi Oleh User Dev Designer Ya Ya Dev Designer Disini Sorry Autornya Ad Engineer Ad Engineer Dia Melakukan Add In Check In Ke Home First Time Edit Kemudian Disini Selanjutnya Dikerjakan Oleh Dev Designer Nah Disini Terlihat Filenya Tercoret Artinya File Ini Sedang Dikerjakan Oleh Dev Designer Ya Cat Engineer Yang Sebelumnya Sebagai Arginator File Ini Dia Hanya Read Only Tidak Bisa Melakukan Editing Apapun Terhadap File Ini Ya Nah Kemudian Nah Kemudian Contohnya Misalkan Ada Release Nah Misalkan Dari Walk in Progress Kemudian Lanjut Ke Langsung Release Misalnya Disini Nah Untuk Step Step Lifecycle Ini Kita Bisa Configure Customizable Artinya Berapa Step Proses Ini Kita Bisa Konfigurasikan Misalnya 5 Step 3 Step Tergantung Kebijakan Atau Policy Masing-masing Perusahaan Untuk Releasing File Setiap Setiap Ini Tentu Saja Dengan Privilege User Contohnya Ad Engineer Ad Engineer Dia Sampai Hanya Di Walk in Progress Ketika Di Walk in Progress Mic Mic Manager Mic Manager Nah Kemudian Misalnya Ketika File ini Sudah Release Atau Misalnya Masih Di Approval Yang Ternyata Rejected Kemudian Balik Ke Walk in Progress Nah Dari Beberapa History Ternyata Di Sini Ternyata Yang Suitable Pada Design Adalah Yang Versi 2 Gak Masalah Kita Tinggal Disini Kembali Ke Versi Sebelumnya Saja Jadi Nanti Versi Di Paling Bawah Disini Dia Akan Override Versi Latest Version Saja Status Seternya Akan Kembali In Progress Untuk Di Approve Oleh Authority Manager Misalnya Nah Ini Salah Satu Contoh Untuk Versioning Next Nah Sekarang Disini Copy Design Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Untuk Reuse Design Capability Contohnya Misalkan Disini Di Project Pertama Kita Sudah Release Yang Sudah Sampai Ke Customer Misalnya Di Kemudian Projek Berikutnya Similar Sama Ada Beberapa Komponen Yang Tadi Yang Sebelumnya Sudah Dirilis Untuk Digunakan Di Projek Selanjutnya Nah Disini Ada Opsi Apakah Akan Meng-copy Design Dengan Konsumensi Pasti Akan Menjadi File Number Baru Dan Item Baru Atau Kita Hanya Sekedar Reuse Nah Kalau Misalkan Reuse Berarti Kita Tidak Menambahkan File Baru Juga Ketika Disini Design Kita Juga Bisa Dapatkan Bahwa History Dari File Tersebut Asalnya Dari Mana Misalkan Saya Tidak Disini Oke Nah Ini adalah Salah Contoh File Yang Saya Copy Dari Assisting Projek Sebelumnya Nah Saya Tidak Melakukan Save As Disini Bahkan Saya Tidak Menggunakan CAD Software Apapun Saya Untuk Melakukan Reuse Design Ini Saya Lakukan Semuanya Di Platform Fold Professional Client Ini Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Copy Of Alternator Case Ini Copy Dari Alternators Case .ipt Dari Folder Design Alternator Nah Ketika Disini Copy Karena Ini File Baru Jadi Apapun Yang Kita Lakukan Modify Pada File Ini Tidak Akan Merubah Design Di Folder Sebelumnya Kecuali Kalau misalkan Ini Kita Jadikan Reuse Oke Sekarang Kita Coba Sedikit Fiturnya Contohnya Misalkan Disini Misalkan Disini Ada Sebuah Assembly Misalkan Contohnya Misalkan Dini Headrest Dari Car Sheet Ini Sudah Masih In progress Ini Sudah Release Kemudian Ini Saya Tinggal Copy Design Nah Ketika Copy Design Ini Saya Pilih Ini Akan Di Parent Assembly Ini Akan Menjadi File Baru Nantinya Nah Kemudian Saya Copy To Nah Saya Copy To Misalnya Ke Folder Baru Misalnya Ke Car Sheet 2 Car Sheet 2 Kemudian Di Car Sheet 2 Ini Misalnya Saya Buat Folder Baru Lagi Misalnya Headrest Oke Kemudian Saya Klik OK Nah Di Sini Ada Beberapa Yang Saya Reuse Atau Yang Ada Beberapa Juga Saya Copy Nah Kita Lihat Disini Kan Hanya Sekedar List List Saja Nah Kita Tau Objek Seti Apa Sebelum Kita Buka Dan Khawatir Disini Kita Bisa Tampilkan Thumbnail Dari File File Tersebut TTT Oke Thumbnail Ini Sepertinya Tidak Tampil Oke Sudah Tampil Thumbnail Nah Misalnya Untuk Ininya Sama Misalkan Untuk Sasis Dari Headrest Ini Sama Hanya Berbeda Mungkin Bentuk Dari Style Headrest Nah Disini Yang Ini Tidak Saya Copy Tapi Saya Cukup Gunakan Yaitu Reuse Yang saya Klik Kanan Sini Adalah Reuse Ya Disini Akan Berubah Nah Untuk Firmware Barunya Disini Saya Misalkan Saya Tambahkan Set Value Refix CP Ini Bisa Kita Multiple Selection Nantinya Kalau Blast On File Nggak Mungkin Kita Lakukan Satu Persatu Disini Sebentar Nah Tinggal Kita Execute Copy Selesai Ya Saya Refix Di Tampilan Disini Oke Disini Ada Car Seed 2 Nah Disini Kita Bisa Tampilkan Nah Disini History Dari Hal tersebut Nah Bagaimana Dengan Yang copy Yang reuse Tadi Yang reuse Tetap Menggunakan File Sebelumnya Contohnya Misalkan Disini Use Nah Disini Ada Beberapa Yang reuse Nah Oke Disini Ada Perubahan Properties Nah Yang First time Edit Ini Yang Yang Properties Update Ini Artinya By copy Design Disini Kita Bisa Lihat Nah Artinya Disini Adalah Bisa Masih Tetap Lokasinya Di Folder Yang lama Konsekuensinya Adalah Kita Jika Kita Menakan Edit File Ini Ya Disini Disini Akan Terubah Berubah Juga Karena Kita Tidak Menjadikan File Baru Ya Oke Nah Ini Singkat Sedikit Copy Design Recap Yang Seperti Yang Saya Jelaskan Disini Tadi Ini Untuk Yang Lebih Kompleks Sleggie Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, disini selanjutnya adalah properties. Kita mensinkroniskan properties untuk kita tampilkan contohnya misalkan di Catalblock. Misalkan status dari file, automatically dari file system. Jadi misalkan contohnya tadi MacManager menaikkan status dari under view ke release. Nah, ketika MacManager menaikkan status ke release, tanpa dia melakukan editing atau perubahan open file CAD-nya menggunakan AutoCAD atau Inventor, ketika MacManager tadi menaikkan status ke release, title blocknya akan automatically statusnya berubah menjadi release. Misalkan contohnya misalkan disini ada kolom file status. properties-nya tidak hanya sekedar last cycle status tadi, tapi juga author, designer, approval, kemudian file name, title, title, kemudian misalnya file location directory, ini kita bisa sincronis ke drawing. Oke, nah kemudian bagaimana kita melakukan kolaborasi antara misalnya antara reviewer dan approval dan designer. selama ini kan mungkin kita, ketika kita bekerja dengan 3D model, kita create 2D drawing-nya, kemudian kita print out, kemudian kita ke approval atau checker untuk dilakukan markup misalkan dengan hard copy. Dengan file, kita berusaha akan mengurangi kebutuhan hard copy. Kita harapkan sampai ke paperless environment. file data manager mendukung hal itu. Jadi ketika 3D model, ataupun 2D drawing sheet, ketika kita upload ke, atau just file, dia akan create, apakah misalkan 2D drawing kita bisa automatically create PDF filenya, untuk 2D drawing atau 3D model yang lain, kita bisa create visualization filenya. Jadi, checker atau reviewer, approval, meskipun dia tidak ada CAD software, tetap dia bisa melakukan review. Tanpa merubah atau editing, atau meng-open physical file yang disubmit oleh designer dari Walk in Progress. Oke, contohnya saya tunjukkan di sini, di sini di outdoor dashboard, contohnya misalkan saya cari status for review. Nah, ini menariknya lagi di outdoor dashboard, di outdoor dashboard, tadi kan kalau misalkan di Windows Explorer kan hanya sekedar filename. Di outdoor dashboard, inquiry-nya tidak hanya itu. Di sini kita bisa juga misalnya saya inquiry preview. Oh, tidak ada walk in progress. Saya belum menyiapkan untuk under review. Apakah ada under review? Oh, tidak ada. Oke. Katakanlah misalkan ini. Di alternator ini. Nah, meskipun manager atau seprofesor tidak terinstall AutoCAD atau inventor, tetap dia bisa melakukan review directly dari outdoor dashboard. Nah, tinggal kita klik preview-nya saja. Kemudian di sini akan muncul visualization file dari yang disubmit designer. Ini berlaku juga untuk yang untuk di-drawing, apakah itu dari AutoCAD atau dari inventor di-drawing. Nah, untuk melakukan markup, simpel. Tinggal klik kanan, open in outdoor-design review. Nah, yang perlu disiapkan oleh approval atau checker, kalau misalkan dia tidak available untuk CAD software, cukup di-install namanya outdoor-design review, yang mana ini adalah free license. Jadi, dia tidak butuhkan lesson tambahkan apapun, karena viewer ini free. Nah, dari sini dia bisa melakukan measurement untuk length, kemudian dia menambahkan misalnya note seperti ini, misalnya check, hold, apapun comment-nya. Kemudian setelah itu dia melakukan save, dan dia melakukan save ini, kemudian di-upload ke AutoDash Vault, di-attach ke physical file, kalau misalkan rejected, kemudian akan memberikan informasi ke designer untuk melakukan perubahan based on note yang dibuat oleh reviewer atau checker. Nah, di sini memungkinkan untuk kita ke arah paperless. Bayangkan kalau misalkan setiap state kita print out, kemudian misalkan ada tiga state, berapa hard copy yang harus kita print out. Next, ya. Oke. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, jangan silakan- silakan untuk meninggalkan komen di chat, jangan kita bahas di sesi Q&A. Nah, berikutnya, ya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan tadi, yaitu kolaborasi di internal team. Nah, sekarang kita berbicara ke eksternal. Misalkan ke vendor, subcon. Nah, mengingat AutoDash Vault Data Management ini adalah on-premise, artinya di jaringan internal company. Nah, bagaimana kita berkolaborasi dengan di luar company network. Tentu saja mau gak mau kan kita pasti dengan cloud system. Dengan cloud. Nah, kalau misalkan internal perusahaan, misalkan bukan ke third party, di AutoDash Vault memungkinkan untuk replication. Artinya, misalnya di head office, kemudian dan di site, berkolaborasi dengan AutoDash Vault, yaitu multi-site environment. Bisa kita dukung juga di AutoDash Vault ini. Kemudian untuk cloud-based. Nah, untuk cloud-based, di AutoDash sendiri menyediakan platform AutoDash Vault, dan AutoDash Fusion Team. Untuk kita bisa berkolaborasi antara on-premise yang di network company, dan cloud environment. Nah, ada beberapa opsi, yaitu untuk berkolaborasi ini ada yang manual, dan auto-synchronize. nanti akan saya jebarkan lagi di slide-slide ke depan. Oke. Yang pertama, yaitu untuk kita berkolaborasi dengan di luar team engineering, yaitu masih di dalam network sama, di network on-premise, tapi untuk misalkan ke production, atau ke sales. Nah, untuk dokumen consumer, contohnya misalkan production, yang hanya kita berikan file-file yang sudah rilis untuk ready to production, dokumen consumer ini tidak perlu kita installkan atau dashboard client yang consume license. Mereka cukup, yang dibutuhkan adalah internet browser, internet explorer, dan connect ke fault servernya, ke fault data management servernya. Nah, di sini dia bisa mengakses file, item, dokumen yang sudah rilis, dan latest version tentu saja. Jadi, file-file yang masih in progress, under review, dokumen consumer ini tidak bisa melihatnya. Jadi, dokumen yang beredar ke produksi itu adalah kita bisa kontrol yang latest version dan release. Nah, untuk team client, web browser ini tidak diperlukan tambahan license. Oke, nah, ini yang cloud increment, yang sinkronis antara on-premise fault server dan cloud storage. atau ada penyedakan Autodesk Drive, Autodesk Viewer, dan Fusion Team, dan Beam Team. Nah, yang Autodesk Viewer, ini memungkinkan kita sebagai fault user di network lokal, ya on-premise, untuk sharing view ke stakeholder lain, apakah vendor, atau support, untuk mendapatkan feedback, atau comment dari desain yang sudah kita submit. Nah, untuk Autodesk Viewer ini, kembali lagi tidak butuh lesson, yang dibutuhkan adalah browser dan koneksi internet, dari sisi terparti. Nah, dari sini cukup kita share view, kita sharing view, kemudian setelah terpublish, nah, ini yang akan tampil di klien, sorry, di terparti apakah vendor atau subcon, yang dibutuhkan adalah link yang kita share, link yang kita share ini. Nah, kemudian, kalau misalkan dia ingin berinteraksi untuk menambahkan comment, feedback, yang dibutuhkan adalah sekedar send in ke Autodesk Account. Send in ke Autodesk Account. Oke, nah, setelah send in, saya bisa menambahkan comment di sini. ini juga, misalnya, ubah warna, misalnya, sesuai, sesing. Kemudian kita push. Nah, dari feedback-feedback ini, di sini kita bisa dapat notifikasi yang melakukan sharing view tadi. kita bisa lakukan markup. Misalkan, nah, oke, kemudian kita tambahkan text. di sini, oke, kemudian saya save. Nah, di sini, tinggal saya tambahkan comment untuk markup yang tadi. Nah, itu nanti akan, default usernya di sini akan mendapatkan notifikasi by email. di klien ini, dia tidak bisa mendownload physical file-nya. Yang bisa dilihat adalah view-nya saja. Mungkin bapak-bapak bisa copy-paste link ini untuk dicoba di browser masing-masing. ya. Sudah, saya tampilkan di slide-nya. Nah, ini mungkin bisa di-copy, bisa di-type di browser-nya, kena internet, kemudian akan connect ke Autodesk viewer. Nah, untuk menambahkan comment, bapak-bapak perlu login ke Autodesk account. Untuk setup ini free, tidak ada entitlement apapun. Oke, saya tambahkan di share. Oke, saya copy ke chat. Saya copy ke chat. Everyone anything. Oke. Nah, link-nya bisa bapak lihat di chat yang saya share ke everyone. Nah, kemudian selanjutnya kolaborasi berikutnya adalah Autodesk Drive. Ya, Autodesk Drive. Nah, untuk Autodesk Drive, ini Autodesk Viewer. Di sini kita bisa lakukan View. Kita bisa lakukan View. Di sini. Untuk Autodesk Drive, kita manually upload yang dari on-premise vault, misalnya di sini. tinggal kita klik kanan di sini. Upload to Cloud Drive. Nah, berbeda dengan Autodesk Viewer, untuk Autodesk Cloud Drive, user atau third party yang kita berikan link, dia bisa melakukan download, view, dan comment. Jadi, lebih asal dari sekedar Autodesk Viewer. Nah, yang terakhir, kolaborasi yang terakhir yaitu dengan Autodesk Fusion Team. Nah, project synchronized. ini contohnya dengan disiplin industri yang lain, yaitu dengan arsitektur. Nah, di versi yang terbaru, kita bisa berkolaborasi, tidak hanya sekedar engineering industry, tetapi juga arsitektural. Jadi, kita download, kita download arsitektural design, contohnya misalkan building, untuk kita jadikan sebagai reference. Contohnya, misalkan ini untuk balkon. terima kasih. Oke, saya tunjukkan singkat How it works-nya Nah, disini Ini yang viewer, nah ini adalah yang Fusion Team, yang kita Berkolaborasi Dengan User third party Nah, di Fusion Team ini Kita bisa invite User terpasti untuk Berkolaborasi di Cloud Storage yang sama Contohnya mechanical structure ini Nah, di proyek ini saya bisa Invite Usernya Saya bisa melakukan Invite User Kemudian untuk Berkolaborasi disini Nah, berbeda dengan Autodesk Viewer Dan Autodesk Drive sebelumnya Untuk Fusion Team ini Kita memerlukan lesson Fusion Team Fusion Team Jadi ada On-Premise lesson Untuk Vault Professional Dan Cloud Storage Untuk Fusion Team-nya Nah, disini Synchronize Contohnya ini Saya Connect dengan Autodesk Vault Server yang ada di Server di Office saya Jadi bukan Vault yang sedang saya Ambil disini Nah, contohnya Misalkan ini Ini saya Connectkan dengan Vault Server yang ada di Office misalnya Nah, disini Mechanical Structure disini Nah, ini Replicate Dengan yang di Cloud Storage Di Fusion Team tadi Nah, misalkan disini ada Perubahan Misalkan ada perubahan Version Editing Kita bisa Lakukan Manual Sinkronize Ataupun Juga kita bisa Lakukan Automatic Sinkronize Menggunakan Schedule Sinkronize Schedule Jadi misalkan Setiap hari Misalkan Di jam 12 malam Kita Schedulekan Sinkronize Kesokan harinya Ketika Open itu adalah Let us update Apa yang ada di On-premise Vault Server Ya Replicate Ke Cloud Storage Dan ini berlaku Dua arah Yaitu Bidirectional Ya Nah Bagaimana Kita Kita Melakukan Editing Copy Open File Yang ada Di Closer Di sini Nah Di Klien Yang tidak Menggunakan Vault Profesional Di sini Kita install Yang namanya Auto Desktop Konektor Katakan Secara Misalnya OneDrive Atau Google Drive Untuk Desktop Nah Tapi ini Adalah Auto Desktop For Desktop Nah Di sini Ini adalah Replicate File Yang Ada Di Vault Server Meskipun User Tersebut Tidak Terinstall Auto Base Vault Nah Dia bisa Melakukan Open File Kemudian Save Editing Melakukan Save Ketika Ketika kita Lakukan Synchronous Scheduling Dia akan Automatic Synchronous Dan Meng-override Yang ada Di Vault Server On Premise Cukup kita Setting saja Misalnya Contohnya Kita bisa Lakukan Setting Di Type Collaboration Kemudian Kita Lakukan Cloud Drive Mapping Untuk Mapping Antara Cloud Storage Environment Dan On Premise Nah ini Kita perlu Mapping Karena Disini Bukan Berarti Semua Data Yang ada Default Ini Akan Tershare Ke Halo Ya Akan Tershare Ke Cloud Services Nah ini Kita bisa Batasi Hanya Folder File Tentu Saja Disini Kita Mapping Misalkan Folder Mana Yang akan Kita Share Ke Parti Untuk Kita Bisa Berkolaborasi Nah Actionnya Disini Kita Bisa Manual Ataupun Automatically Sinkronize Misalkan Disini Schedule Misalkan Setiap Hari Setiap Jam 12 Malam Misalnya Atau Every 8 Hours Atau Setiap Jam Tapi Semakin Periodic Schedulenya Makin Rapat Tentu saja Pw-nya Akan Semakin Lama Oke Nah Itu tadi Beberapa Kolaborasi Di On-premise Internal Network Dan Cloud Network Oke Kita sudah Sampai Di Sesi Terakhir Untuk Poll Data Management Dan Kolaborasi Sampai Pada Step